Seorang pria berinisial JM digelandang ke Mapol Sekta Samarinda Kota, Senin malam. JM ditangkap karena dilaporkan oleh istrinya atas tuduhan dugaan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. Kasupnit Pol Sekta Samarinda Kota menyatakan, JM ditangkap di kawasan Sungai Kapih Samarinda Ilir, usai dilaporkan oleh istrinya dan korban. Dari laporan itu, JM tidak bisa berkutik, kecuali mengakui perbuatan bejatnya tersebut. Tindakan tak senonoh sebanyak dua kali itu, biasanya dilakukan JM usai bertengkar dengan istrinya. Ini diamankan karena ada laporan terkait pelecehan seksual anak, di mana korban ini adalah anak sambung, itu anak tiri. Nah, ini diduga si bapak kirinya ini melakukan pelecehan. Ternyata setelah kita amankan, kita bawa ke kantor, dia mengakui semua perbuatan sesuai dengan keterangan atas si laporan. Nah, ini kejadian ini mulai kapan, Bang? Berapa kali? Ini kejadian sudah dua kali dilakukan. Polisi masih mendalami perkara dugaan cabul tersebut. Jika terbukti bersalah, JM terancam hukuman 15 tahun penjara. Iswanto melaporkan dari Samarinda.